Pada abad pertengahan, kastil-kastil dan benteng yang tinggi menjadi pertahanan yang sangat sulit ditembus. Menyerang benteng pertahanan hanya dengan pedang dan tumbak sama saja dengan bunuh diri. Mencoba memajat dengan menggunakan tangga juga akan memakan kurban yang banyak sebelum berhasil mencapai bagian atas. Pada masa itu, pemanfaatan bubuk mesiu sebagai senjata masih sangat jarang. Belum ada meriam-meriam besar yang mampu menjebol benteng pertahanan. Namun, ada satu senjata yang digunakan untuk membombardir dan menghancurkan kastil yang kokoh dan benteng pertahanan yang tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang trebuchet, sebuah senjata yang mampu melontarkan batu-batu besar dan peluru api dalam jarak yang sangat jauh untuk ukuran pada zaman dahulu. Senjata ini digunakan oleh berbagai peradaban, mulai dari Pisantium, China, Mongol, kerajaan-kerajaan Eropa, hingga peradaban Islam. Dalam sejarah Islam, senjata yang dalam bahasa Arab disebut Manjanik ini sudah digunakan pada masa Nabi Muhammad. Trebuchet atau tulisannya Trebuchet diperkirakan pertama kali muncul di China pada abad keempat atau tahun tiga ratusan masehi. Teknologi ini kemudian diadopsi oleh kekuatan besar pada masa itu, yakni Bisantium dan Persia. Trebuchet ini merupakan jenis traction atau trebuchet tarik yang menggunakan tenaga manusia. Dalam pengoperasiannya, trebuchet ditarik menggunakan tali oleh beberapa orang. Prinsip kerjanya adalah, trebuchet berbentuk seperti timbangan, namun lengan yang satu lebih pendek dan lengan satunya lebih panjang. Lengan yang lebih pendek ditarik dengan tali oleh beberapa orang. Ketika lengan ini ditarik, maka akan bergerak karena ada poros di tengahnya. Karena lengan satunya lebih panjang, meskipun memiliki kecepatan angular atau kecepatan sudut yang sama, namun kecepatan linearnya di ujung beberapa kali lebih cepat. Di bagian inilah dipasang proyektil misalnya batu. Maka batu akan terlontar dengan kecepatan tinggi sehingga mampu mencapai jarak yang jauh. Manjanik jenis ini juga sudah digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW, yakni dalam pengepungan taif. Pengepungan ini merupakan kelanjutan dari Perang Hunain, di mana kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Bani Hawazin dan Taif. Kedua pasukan itu kemudian melarikan diri ke Taif dan bersembunyi di dalam benteng milik Malik bin Auf. Upaya menembus benteng itu sangat sulit, bahkan mengakibatkan beberapa sahabat terluka dan gugur. Akhirnya, Salman yang berasal dari Persia atau dikenal sebagai Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat alat peluntar batu sebagaimana yang digunakan oleh Persia. Maka dibuatlah alat tersebut yang dalam bahasa Arab disebut Manjanik dan digunakan untuk membombardir benteng Taif. Tetapi, penggunaan Manjanik di Taif tidak begitu efektif karena kurangnya pengalaman. Maka, untuk meningkatkan kemampuan teknologi senjata peluntar, Nabi memerintahkan dua orang yakni Urwah bin Mas'ud dan Goylah bin Salamah untuk mempelajari teknologi Manjanik ke salah satu wilayah di negeri Siam, yakni Ceras yang kini adalah negara Jordania. Dalam perjalanan berikutnya, Manjanik menjadi salah satu senjata andalan dalam peradaban Islam. Manjanik juga berevolusi dari jenis traction yang ditarik tenaga manusia menjadi jenis counterweight yang menggunakan pemberat. Tidak jelas di mana pertama kali tribusye dengan pemberat ini digunakan, apakah di Arab, di Cina, Persia, atau Eropa. Asal nama tribusye tidak begitu jelas karena di abad pertengahan ada berbagai istilah yang digunakan di antaranya trabuku, tribok, tribuk lieta, dan lain-lain. Yang paling kuat, asal katanya adalah dari bahasa Perancis tribusye yang berarti menggoyang atau menggulingkan. Dalam bahasa Arab, Manjanik berarti melontarkan. Literatur paling awal yang menggambarkan counterweight tribusye ditemukan di dalam kitab yang ditulis oleh Mardi bin Ali Artar Susi yang hidup pada masa Shulahuddin al-Ayubi. Namun demikian, tribusye dengan pemberat sebenarnya sudah digunakan jauh sebelum itu, bahkan mungkin beberapa ratus tahun sebelumnya. Manjanik atau tribusye sukses digunakan oleh pasukan Shulahuddin al-Ayubi ketika merebut kota Jerusalem. Termasuk juga dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Misalnya, untuk menggembur benteng gerak milik Renault de Shationg, salah seorang pimpinan kesatria Templar. Tribusye juga digunakan oleh pihak lawan. Pasukan yang mempertahankan Jerusalem yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin juga menggunakan tribusi-tribusi besar yang ditempatkan di dalam tembok kota. Setelah pertempuran hampir dua minggu, akhirnya Balian menyerahkan Jerusalem kepada Shulahuddin. Karena efektivitas senjata tersebut untuk membombardir benteng, maka banyak ditulis kitab atau buku berisi petunjuk pembuatan dan penggunaan Manjanik. Misalnya, kitab anik film Manjanik yang ditulis oleh Yusuf Aliyarakas pada tahun 1462. Counterweight tribusye atau manjanik dengan pemberat menggunakan prinsip yang sama dengan traction tribusye. Bedanya, tenaga manusia digantikan oleh beban pemberat. Beban pemberat dipasang pada lengan yang pendek, sedangkan proyektil digantungan pada lengan yang lebih panjang. Untuk lebih melipat gendakan kecepatan, proyektil dipasang pada tali umbang atau seling yang diikat pada ujung lengan. Ketika ditembakkan, pemberat akan turun ke bawah karena gravitasi. Gerakan turun dari lengan di bagian pemberat menyebabkan gerakan naik di lengan satunya. Proyektil yang dipasang pada tali bergerak melanting karena gaya sentripetal. Ini berakibat lintasan yang dilalui proyektil ini berkali-kali lipat lebih panjang dibandingkan lintasan yang dilewati pemberat. Karena waktunya sama dan kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka kecepatan proyektil berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan turunnya pemberat. Dengan kecepatan awal yang tinggi, maka proyektil ini bisa terlontar hingga jarak yang sangat jauh. Tribusye dengan pemberat 1,5 ton bisa melontarkan proyektil seberat 60 kg sejauh 350 meter. Proyektil yang dilontarkan oleh tribusye bisa bermacam-macam. Mulai dari batu, gentong berisi minyak yang dibakar, hingga senjata biologi. Senjata biologi pernah digunakan oleh pasukan Mongol. Dalam perang antara Mongol dengan Ginoa, pasukan Mongol melontarkan mayat-mayat yang membusu ke dalam benteng kava menggunakan tribusye. Akibatnya wabah menjalar di dalam benteng tersebut. Di Eropa, tribusye menjadi senjata utama untuk menjebol benteng-benteng dan kastil yang kokoh. Pada masa itu, kastil merupakan benteng perlindungan dengan persediaan logistik yang besar. Pengapungan dan bombardir kastil bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Pasukan Mongol juga memanfaatkan tribusye dalam invasinya. Meskipun pasukan Mongol terkenal dengan mobilitas pasukan berkuda, ketika menghadapi benteng kota yang rapat, mereka akan menggunakan tribusye. Namun, sepertinya tribusye tidak dikenal dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Kondisi geografis wilayah Nusantara berbeda dengan di Arab, Mongolia, dan Eropa. Perbedaan kondisi geografis ini sangat menentukan efektivitas jenis senjata yang digunakan. Kejayaan tribusye atau manjanik mulai meredup dengan digunakannya senjata api. Munculnya meriam-meriam, perlahan menggantikan peran tribusye. Di masa modern, masih ada beberapa orang yang membangun tribusye. Tentunya, hanya untuk kiburan dan kesenangan, bukan untuk membom rumah tetangga yang julid. Walaupun sebenarnya, itu bentuk kesenangan juga. Tribusye juga digunakan untuk edukasi sejarah. Tapi, dalam keadaan darurat, tribusye ternyata masih digunakan dalam pertempuran modern. Dalam konflik suriah, beberapa kelompok perlawanan di suriah, karena keterbatasan persenjataan, membuat tribusye untuk melontarkan bom. Itulah sejarah dan cara kerja tribusye atau manjanik. Sampai jumpa.